Terima kasih. Bahwa Allah itu maha pemurah, Ustaz. Sudah mengetahui apa? Bahwa Allah itu maha pemurah, Ustaz. Apa? Allah itu maha pemurah. Jadi karena Allah maha pemurah, maka yang awalnya 50 sholat jadi 5 waktu sholat. Ya, ini kan peristiwa setelah Nabi kita s.a.w. diangkat menjadi Rasul 10 tahunan lebih. Jadi peristiwa Israq Mi'raj itu kan di akhir fase Mekah. Berarti Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi Rasul sudah 10 tahunan. Ya tentu sudah 10 tahun Nabi menjadi Rasul, ya tentu paham betapa maha pemurahnya Allah s.w.t. Manusia yang paling mengerti dan paling mengenal Allah, ya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi kita s.a.w. tidak tahu kalau Allah itu maha pemurah. Dan salah satu pelajaran yang lainnya yang perlu kita ambil adalah betapa sayangnya Nabi kepada kita. Dan betapa sayangnya Nabi Musa yang kasih ide itu kan Nabi Musa. Yang kasih pencerahan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu kan Nabi Musa a.w. makanya kan Nabi SAW naik turun, naik turun, ketemu Nabi Musa a.w. kayak gini. Harusnya kayak gini, minta keringanan, naik lagi minta keringanan. Jadi Nabi itu sayang banget sama umatnya. Maka dikasih keringanan, keringanan, keringanan. Sudah dikasih keringanan seperti itu pun pahalanya masih tetap seperti kalau sholat 50. Ya karena satu sholat pahalanya 10. Berarti kalau 5 sholat kan pahalanya 50. Ya ini yang perlu kita gali. Maka kalau sudah dikasih keringanan sampai sedemikian rupa, ya jangan kebangetan tuh. Masa terus sudah dikasih cuma 5 sekali. 5 kali dalam saat itu tidak sholat itu kan terlalu namanya. Ngelunjak namanya. Sudah dikasih keringanan sedemikian rupa, kok malah enggak dikerjakan. Allah alam. Ya, silahkan. Ustaz, ini mengenai Asma'ul Husna, yang dimana Allah adalah al-kufur dan maafan-maafan taubat Ustaz. Bagaimana dengan seorang hamba yang mereka terus-menerus berbuat dosa, kemudian menangisi dosa tersebut. Misalnya setelah berbuat dosa, kemudian menyesal sama dosa tersebut, taubat di saat itu. Kemudian besoknya ternyata jatuh lagi ke dosa yang sama, nangis lagi di saat yang sama, taubat lagi. Kemudian terus berbuat dosa. Bagaimana Ustaz menyikapi bahwa Allah itu maafan-maafan pun, dan juga maafan-maafan taubat dosa? Di dalam sahih muslim, di dalam sahih muslim, dikisahkan tentang seorang hamba yang berbuat dosa. Dikisahkan tentang seorang hamba yang berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa, dia sadar, dia taubat. Dia minta ampun kepada Allah, dan memohon agar Allah berkenan menerima taubatnya. Allah menjawab permintaan ampunan dari hambanya tadi dengan mengatakan Allah menjawab, hambaku ini sadar bahwa dia punya Tuhan. Yang Tuhannya ini mau mengampuni dosa. dan bisa menghukum hambanya manakala berbuat dosa. Maka diampunilah dosa hamba tadi. Eh ternyata gak lama kemudian dia berbuat dosa lagi. Bagusnya habis dua dosa dia taubat lagi. Minta ampun lagi sama Allah. Dan ternyata Allah pun memberikan jawaban yang serupa. Hamba ku sadar bahwa dia masih punya Tuhan. Yang bisa mengampuni dosa. Aku terima taubatnya. Terus berulang berkali-kali sampai akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berbuatlah sekendakmu. Aku telah mengampunimu. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Mereka menerangkan kepada kita. Bukan artinya Allah nyuruh kita untuk terus-terus berbuat dosa. Bukan. Tapi Allah memotivasi kita. Untuk tidak putus asa minta taubat. Untuk tidak putus asa minta ampunan dan bertawabat kepada Allah. Pokoknya setiap dosa minta ampun taubat. Setiap dosa istighfar minta ampun taubat. Terus seperti itu. Kalau itu kebiasaan kalian. Dosa tobat, dosa tobat. Maka aku akan ampuni kalian. Yang penting tobatnya ini serius. Bukan main-main. Gimana taunya serius orang dia. Ulangi lagi, ulangi lagi. Kalau orang serius. Dia itu betul-betul berupaya semaksimal mungkin. Untuk menghindarinya. Kalau dia sudah serius. Kemudian terjumus lagi. Serius, terjumus lagi. Serius, terjumus lagi. Maka Allah Azza wa Jalla maha pengampun. Dan dia. Akan maut. Untuk mengampuni. Tobat. Atau mengabulkan tobat hambanya. Mengampuni dosa-dosanya. Berapa kalipun. Dia mengulangi dosa-dosa tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan. Walaupun dia ulangi sampai seribu kali sekali. Itulah kandungan nama Allah. At-tawab. At-tawab. At-tawab itu maha penerima taubat. Allah itu bukan penerima taubat. Allah itu maha penerima taubat. Beda. Antara penerima taubat dengan maha penerima taubat itu beda. Penerima taubat itu ya tobat sekali dua kali diterima. Kalau maha itu artinya terulang berapa kalipun itu akan diterima semua. Itulah keindahan kasih sayang Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar di pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Shodha la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.